Keluarga besar Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar aksi bersih-bersih lingkungan di Bukit Gado-gado yang merupakan salah satu objek wisata di Kota Padang Jumat Pagi. Kegiatan ini dinamakan LISA, singkatan dari lihat, sampah, ambil. Mereka yang terlibat adalah para narapidana yang sudah menjalani hukuman lebih dari 2 per 3, para pegawai lapas, pegawai rutan, pegawai bapas, pegawai rubasan, dan beberapa orang kapalas dari luar Kota Padang, yaitu Kapalas Padang Panjang dan Kapalas Paryaman. Di sepanjang jalan yang dilewati, mereka memungut sampah dan memasukkannya ke dalam karung. Setelah terkumpul banyak, sampah-sampah tersebut kemudian dibakar di tempat yang lapang yang jauh dari pemukiman penduduk. Pagi ini kita dari Pemasyarakatan Sumatera Barat dengan Pak Camat, Pak Lura, dan masyarakat setempat melakukan program LISA, lihat sampah, ambil, untuk dalam rangka menyemarakkan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi kita membangun semangat dalam rangka saat ini COVID-19, jadi kita bersih-bersih. Kegiatan ini sengaja dilakukan untuk memeriahkan hut kemerdekaan RI yang ke-75, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan di tengah pandemi COVID-19. Selain dari lapas, kegiatan ini juga diikuti Camat Padang Selatan dan Lurah Bukit Gado-Gado. Lauri Juardio Anse melaporkan dari Padang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.